Intro Selamat petang salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Ada pemimpin negeri yang akan masuk dalam rombakan kabinet Ini berita terkini tentang sumber mengatakan bahawa Kabinet Anwar Ibrahim akan dirombak pada bila-bila masa Dan senarai yang akan masuk dan akan keluar pula Yang kini menjadi clue Ada pemimpin negeri akan ke pusat dalam rombakan kabinet Rombakan kabinet yang akan datang bakal menyaksikan Pemimpin dari peringkat negeri Dinaikkan kejawatan persekutuan Kata satu sumber di Jabatan Perdana Menteri JPM Sehubungan itu menurut sumber kerajaan Yang tidak mahu mendedahkan identitinya itu Rombakan kabinet berkenan hanya akan dilakukan Selepas pilihan raya PRK Pelenggai pada 7 Oktober ini Ini untuk memudahkan membawa mereka masuk pemimpin dari negeri ke pusat Sekurang-kurangnya seorang menteri besar diramal akan diangkat Ke kerajaan persekutuan kata sumber itu kepada Malaysia kini Dia bagaimanapun enggan menghurai lanjut dan atau menyebut tentang pemimpin negeri berkenan Pelanggai terletak di Pahang yang kerajaan negeri itu diterajui oleh Menteri Besar Wan Rosdi Wan Ismail yang juga adalah naik presiden UMNO Dia adalah juga adun jelai dan bukan seorang ahli parlimen Sumber itu berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai spekulasi bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan mengumumkan Jemaah Menteri hari ini Yang baru pada hari ini Dia bagaimanapun menafikan bahawa Perdana Menteri akan mengumumkan rombakan Selepas mesurat Jemaah Menteri yang dijadwalkan hari ini Kata beliau belum, bukan hari ini Perdana Menteri masih meneliti beberapa perkara atau pilihan lain Kemudian, kemungkinan besar kemungkinan rombakan kabinet akan dibuat selepas PRK Pelanggai Rombakan kabinet bergantung berapa cepat Perdana Menteri boleh muktamadkan kata sumber itu lagi Sebelum ini, terdapat spekulasi yang bertiup kencang bahawa Anwar akan membuat rombakan kabinet dalam masa terdekat Dengan beberapa menteri diramalkan akan digugurkan dalam Jemaah Menteri yang baru itu Apa yang mesti rombakan kabinet baru ini juga Untuk memperkukuhkan lagi kerajaan perpaduan katanya Malaysia kini pada 22 September lalu melaporkan Anwar bersedia membuat rombakan kabinet secara besar-besaran dalam masa terdekat Sumber kerajaan berkata Anwar akan melakukan rombakan kabinet KSU Anggota birokrasi kitaan awam dan bahkan ke atas pejabat beliau sendiri Isini lalu Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali Mengumumkan beberapa pusingan kerja dan pelantikan baru dalam pengurusan tertinggi perkhidmatan awam Ini melibatkan pemindahan empat ketua setiausaha KSU Kementerian kepenempatan baru dan satu lantikan baru KSU Menjadi pertanyaan hangat dalam media pada hari ini ialah Siapakah Menteri yang bakal diketepikan tersebut Ataupun apakah kabinet baru beliau ini akan menaikkan beberapa nama yang menjadi kejutan besar kepada kita semua Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat malam Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Selepas beberapa hari Berlaku pertikaman lidah Antara Razijidin dengan Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat Akhirnya Khairi Jamaluddin mengambil kesempatan Untuk memberikan peringatan Memberikan nasihat Bahkan memberikan amaran keras kepada Perikatan Nasional Amarannya ialah Beliau menasihati Perikatan Nasional Supaya hati-hati apabila berdebat dengan Anwar Ibrahim Dan yang menariknya Dalam ulasan kali ini Kelihatan Khairi Jamaluddin Mengakui bahawa Datu Sri Anwar Ibrahim bukan seperti Perdana Menteri-Perdana Menteri yang lain Dan beliau juga seakan-akan mengakui bahawa Datu Sri Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang paling hebat berdebat Setakat yang dia ketahui Bekas Ketua Pemuda UMNO yang dipecat Khairi Jamaluddin Menasihatkan anggota Parlimen Perikatan Nasional PN Supaya berhati-hati ketika berdebat dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Katanya Anwar berbeza dengan beberapa Perdana Menteri sebelum ini Yang berpenampilan seperti negarawan Walaupun ketika diprovokasi dalam Parlimen Kalau Perdana Menteri sebelum ini Atau sebelum dia tak akan terlibat pertikangan lidah seperti ini Mungkin itu baik atau tidak baik Tetapi Perdana Menteri ke-10 Yaitu Anwar Dia antara Perdana Menteri yang suka Provokasi balik Kerana latar belakang Pejuang jalanannya Jadi berhati-hati bila nak terlibat Debat dengan Perdana Menteri ke-10 Yaitu Anwar Ibrahim Katanya dalam rancangan bual bicaranya di Youtube Khairi merujuk kepada perang mulut di Parlimen Setelah Radzi Jidin Perikatan Nasional Purtrajaya Tidak berpuasati dengan tuduhan Anwar terhadapnya Insiden itu berlaku selepas Anwar didakwa Membuat kenyataan provokasi Terhadap Radzi Jidin dengan ketawa Semasa menjalankan atau menjelaskan keputusan mahkamah Melepas tanpa membebaskan BNAA Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Ahamidi Khairi berkata bahawa Radzi Jidin telah jatuh dalam perangkap Anwar Pada pandangan saya Perbahasan yang serius begitu Yang dibincangkan di seluruh negara Sepertinya perlu Sebagai satu sesi perbahasan yang lebih bertamadun Tapi nak salahkan satu pihak tak adil Sebab ada provokasi kedua-dua belah pihak Dan sangat malangnya ia menjadi begitu katanya Host bersama Khairi dalam program keluar sekejap itu Sahri Ramdan turut bersetuju Katanya Radzi mungkin menjaringkan gol sendiri Apabila bertindak seperti apa yang berlaku di Dewan Rakyat Dalam episod ini Kalau Radzi Jidin buat seperti mana Khairi cadangkan Yaitu Memberikan jawapan yang pantas Dan duduk diam sahaja Banyak fokus akan pergi kepada provokasi Perdana Menteri itu sendiri katanya lagi Mengenai DNAA Khairi DNAA Khairi berkata Isu berkenan kini berada di pandangan umum Kerana kebanyakan pihak berkaitan Termasuk Anwar Telah pun mengupasnya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat malam Salam jetraf Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Naziling Unity Channel Netizen mula menulis Mereka kata Habislah dan musnahlah harapan terakhir Radzi Jidin Ini menarik perhatian saya Sehingga saya melihat dan membaca Apa sebenarnya yang netizen kata Habislah Radzi Jidin dan Radzi Jidin dalam bahaya besar Rupa-rupanya Ini berdasarkan laporan di Harapan Delhi Dengan tajuk Kazaf Jawi akan siasat Radzi Jidin Selepas terima empat laporan Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi Akan menyiasat Ahli Parlimen Putrajaya Datu Radzi Jidin Kerana Melakukan kesalahan Kazaf Terhadap Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Perkara itu disahkan oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datu Muhammad Naim Mukhtad Yang turut mengesahkan Empat laporan berkaitan Telah diterima Jawi Yang pertama Berkaitan isu yang melibatkan Datu Sri Radzi Jidin Ialah Terhadap Perdana Menteri ketika dalam Parlimen Yang kedua adalah Satu lagi laporan yang dibuat Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Terhadap posting yang dinisbahkan Kepada Ustaz Dasuki Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani Yang ada menyebut perkataan peliwat Katanya kepada media Selepas menghadiri majlis bersama pelajar baru Tajaan skim pembiayaan Hafiz SPH Di sini hari ini Apabila ada laporan dikemukakan Siasatan akan dijalankan Sama ada laporan dibuat kepada polis Atau penguat kuasa Jawi Semasa siasatan dijalankan Pihak-pihak berkaitan Yaitu saksi Akan dipanggil oleh pihak penguat kuasa agama Dan di situ Laporan keterangan akan disediakan Kenyataan dibuat dalam sidang Parlimen Siasatan kena jalan Bila ada aduan Persoalan sama ada untuk diteruskan pendakuan Sebab kenyataan dibuat di Parlimen Itu persoalan lain Dan itu akan diputuskan oleh pendakuan nanti Jelas beliau lagi Siasatan akan dijalankan di bawah akta Tata cara jenayah syariah Wilayah-wilayah Persekutuan 1997 Razzi menuduh Anwar sebagai peliwat Ketika bertikam lidah Dengan Anwar yang juga Menteri Kewangan Membuat penggulungan perbahasan usul Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 Pada 19 September di Dewan Rakyat Kazov Merujuk perbuatan Pengataan palsu Atau penyataan palsu terhadap Mana-mana orang yang memperuntukkan Hukuman denda Tidak melebihi 5,000 ringgit Atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya Jika sabit kesalahan Sekiranya Razzi dihukum denda Melibihi 2,000 Beliau akan hilang kelayakan Dan pilihan raya kecil Perlu diadakan di Putrajaya Inilah yang dikatakan oleh netizen Sebagai habislah dan musnahlah Harapan terakhir Razzi Jidin Apabila Kalau Razzi Jidin Dihukum denda Melebihi 2,000 ringgit Dan beliau Mungkin akan dipenjarakan Dengan tempoh yang tertentu Beliau akan kehilangan Kelayakan sebagai Ahli parlimen di Putrajaya Dan Pilihan raya kecil Perlu diadakan di Putrajaya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat malam Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ini adalah perkembangan terkini Tentang Kes yang membabitkan Dua bekas setiausaha Dan salah seorang daripadanya Ialah Bekas setiausaha politik Razzi Jidin Yang melibatkan Dakwaan kononnya Menerima rasuah Atau berkaitan dengan rasuah RM80 juta Saudara-saudara sekalian Malam ini Lebih gempar apabila Menurut Mymetro.com Dokumen telah dirampas Razzi Jidin akan dipanggil SPRM Minggu hadapan Disangka semuanya Sudah berhenti Di tengah jalan Ataupun sudah reda Rupa-rupanya Makin hari makin panas Dan ada netizen Menulis Habislah Razzi Jidin Kali ini Kata mereka lagi Ini apabila Disahkan dokumen dirampas Razzi Jidin akan dipanggil SPRM Minggu depan SPRM Merampas beberapa dokumen Bagi membantu Sesatan Kes meminta Dan menerima rasuah Projek bernilai RM80 juta Membabitkan Sebuah kementerian Menurut sumber Rampasan dokumen itu Dibuat Susulan penahanan Bekas setiausaha politik Bekas menteri kanan Bagi setiausaha Sesatan Mengikut Seksyen 16A Dalam kurungan B Akta SPRM 2009 Individu terbabit Bersama seorang lagi Lelaki berusia 50an Yang juga Pemilik sebuah syarikat Bagaimanapun Dibebaskan hari ini Selepas tidak Disambung Reman Sementara itu Bekas menteri pendidikan Datuk dokter Razzi Jidin Akan dipanggil Memberi keterangan Berkaitan kes terbabit Minggu hadapan Katanya Ketika dihubungi hari ini Harian metro sebelum ini Melaporkan Bekas setiausaha politik Bekas menteri kanan Antara dua Ditahan SPRM Kerana Disyaki meminta Dan menerima rasuah Bagi projek Bernilai 80 juta ringgit Lelaki berusia 20an itu Ditahan Bersama seorang lagi Lelaki Ketika hadir Beri keterangan Di ibu pejabat SPRM Di Putrajaya Sesulan itu Razzi dalam satu Kenyataan Menafikan Terbabit Dalam sebarang Dakuan Berkaitan Siasatan Rasuah Ke atas Satu projek Rundingan terus Percetakan Buku terbabit Saudara-saudara sekalian Netizen Mula mempersoalkan Apakah ini Adalah Jalan Yang Razzi Jadin Pilih Iaitu Untuk Menghadapi Masalah besar Saudara-saudara sekalian Yang Menggemparkan Kita Ialah Apabila Netizen Hari demi hari Mengeluarkan Fakta-fakta Yang menarik Tentang Kes ini Namun Ianya Seringkali Ditepis Dan dikatakan Fitnah Kita akan tahu Sama ada ini Adalah fitnah Atau tidak Karena Ianya Sekarang Dalam siasatan Dan Adakah Ianya akan Didakwa Bergantung Pada keputusan tersebut Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen Anda sila tekan butang subscribe Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih Kena bersama dengan saya Di Nazeline Unity Channel Merombak kabinet Perlu Tapi Menyusun ketua-ketua Setiausaha kementerian Jauh lebih Perlu Itu tajuk ulasan Pada petang ini Tapi sebelum itu Sebagai mukadima Seperti yang kita tahu Telah pun Diwar-warkan Telah pun tular Dalam media sosial Mengatakan bahawa Anwar Ibrahim Bakal akan Membuat Rombakan Dalam kabinet Menjadi persoalan Pertikaian dalam Netizen Ialah Siapa Ahli parlimen Ataupun Siapakah kabinet Atau Siapakah menteri Yang akan Ditukar Atau Lebih teruk lagi Dipecat Daripada jawatan Tersebut Sebagai penganalisis Politik dan pencinta Malaysia Saya bersetuju Kalau ada Yang tidak Kompeten Kalau ada Menteri Ataupun Ada ahli kabinet Yang tidak Berprestasi Tinggi Seakan-akan Mau Mau Ada Mau Mau Tiada Di dalam Kabinet Itu Maka Adalah tidak Keterlaluan Anwar Ibrahim Membuat Rombakan Tersebut Bagi Memastikan Negara Malaysia Dan Kabinet Dapat berfungsi Dengan baik Seterusnya Memajukan Malaysia Merombak Kabinet Perlu Tapi Menyusun Ketua Kota Setiausaha Kementerian Jauh lebih Perlu Kata Sabudin Husin Sebuah Portal Berita Semalam Melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dijangka Akan Membuat Rombakan Kabinet Secara Besar-besaran Pada Masa Terdekat Ini Laporan Yang Dibuat Dengan Memetik Sumber Daripada Jabatan Perdana Menteri Menyebut Selain Melakukan Rombangat Kabinet Anwar Juga Dikatakan Mahu Menukar Ketua Setiausaha Beberapa Kementerian Disamping Rombakan Kabinet Dan Menukar Ketua Setiausaha Anwar Dilaporkan Akan Menyusun Semula Anggota Birokrasi Dan Kekitangan Penting Perimbatan Awam Malah Juga Pengawal-pengawal Di Pejabatnya Sendiri Semua Rombakan Atau Perubahan Itu Dikatakan Sudah Sampai Masanya Untuk Dilakukan Bagi Memantapkan Lagi Kedudukan Kerajaan Berikutan Selesainya PRN Enam Negeri Disesuli Sukungan Terbuka GRS Kepada Anwar Ibrahim Sehingga Habis Penggal Yang Sekaligus Bererti Kerajaan Perpaduan Ini Akan Terus Stabil Sehingga 2027 Akan Datang Perdana Menteri Kini Fokus Untuk Menetapkan Memantapkan Lagi Kerajaan Agar Berfungsi Lebih Berkesan Melaksanakan Dasar-dasar Utama RMK12 Pembentangan Bajet 2024 Pada Oktober Polisi Tenaga Dan Menghuraikan Kos Hidup Rakyat Kata Sumber Tersebut Setelah Hampir Setahun Terbentuknya Kerajaan Perpaduan Beliau Berita Rombakan Kabinet Ini Adalah Berita Yang Amat Menggembirakan Buat Para Penyokong PHD Seluruh Negara Selain Itu Selain Ini Beberapa Banyak Begitu Banyak Boleh Didengar Rungutan Dan Rasa Tidak Puasa Di Penyokong Bawahan Ini Terhadap Beberapa Menteri Yang Gagal Dalam Peranan Mereka Meskipun Dibatasi Oleh Pilihan Yang Terhad Di Kalangan Ahli Alipalimun Untuk Diangkat Sebagai Menteri Tetapi Ramai Berharap Agar Anwar Tidak Takut Menukar Atau Mengugurkan Beberapa Menteri Yang Dilihat Lemah Dan Tidak Berfungsi Sepanjang 10 Bulan Beliau Menerajui Kerajaan Ini Tidak Terkecuali Perbualan Juga Sudah Merata Di Kalangan Penyokong PH Dan PKR Sendiri Yang Mahu Anwar Segera Menukar Lain-lain Lantikan Yang Mengetua Agensi Jawatan Atau Unit Yang Penting Seperti Jikom Misalnya Untuk Kerajaan Ini Lebih Menyelah Selain Merombak Kabinet Apa Yang Dirasakan Perlu Malah Sangat Perlu Penyampaian Maklumat Kepada Rakyat Dan Menangkis Segala Macam Serangan Serta Fitnah Pembangkang Yang Dilihat Kian Ekstrim Kebelakangan Ini Selain Pasukan Media Sosial Perlu Diurus Dengan Lebih Baik Lagi Keberkesanan Media Arus Perdana Juga Amat Perlu Dipertingkatkan Lagi Agar Benar-benar Berkesan Dan Menggerunkan Pihak Lawan Namun Demikian Disamping Rombakan Kabinet Peringkat Agensi Atau Jabatan Bawahnya Selepas Ini Terutama Berdasarkan Kecenderungan Pengundi Ketika PRN 6 Degeri Barbaru Ini Menyusun Semula Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian Sudah Termasuk Dalam Ketegeri Tidak Boleh Ditangguh Lagi Secara Prinsipnya Walaupun Undi Adalah Rahsia Dan Seorang Itu Bebas Membuat Pilihan Tetapi Sebagai Penjawat Om Mereka Perlu Bersama Menyokong Dengan Sehati Sejiwa Parti Yang Menerajui Kerajaan Semasa Kalau Kerajaan Diumpumakan Seperti Sebuah Kereta Perdana Menteri Dan Parti Yang Menjadi Kerajaan Adalah Umpama Pemandu Dan Pemegang Stering Manakala Penjawat Awam Pula Adalah Enjin Serta Segala Macam Komponen Yang Menggerakkan Kereta Tersebut Kemana Halat Tuju Kereta Adalah Terletak Di Tangan Pemandu Yang Memegang Stering Menentukannya Dan Untuk Memastikan Perjalanan Lancar Menuju Destinasi Enjin Mesti Sentias Dalam Keadaan Baik Jika Salah Satu Pemandu Atau Enjin Tidak Berfungsi Atau Tidak Tahu Peranan Masing-masing Harus Saling Membantu Itu Kereta Boleh Jadi Akan Masuk Kedalam Gaung Dalam Keadaan Negara Sekarang Kita Boleh Kawasan Wawasan Yang Jelas Ke Mana Kereta Mahu Dibawanya Dengan Itu Enjin Mesti Membantu Dan Tidak Seharusnya Selalu Meragam Atau Buat Hal Di Tengah Jalan Dan Jangan Lupa Bagi Memastikan Kereta Dapat Berjalan Dengan Baik Serta Sampai Kedestinasi Dalam Saran Waktu Yang Telah Ditetapkan Adalah Menjadi Kuasa Dan Pilihan Pemandu Untuk Menukar Mana Komponen Enjin Yang Tidak Berfungsi Dengan Bagus Dalam Hal Ini Sebelum Anwar Berdepan Kerusakan Enjin Dan Agar Kereta Yang Dipandunya Tidak Selalu Meragam Menyusun Serta Menukar Mana Ketua Ketua Setiausaha Kementerian Dengan Yang Sealiran Dengan Jiwa Pemenang Steering Pemegang Steering Adalah Sesuatu Keperluan Yang Mendadak Hanya Dengan Menukar Ketua Setiausaha Yang Merupakan Komponen Utama Dalam Enjin Terlebih Dahulu Barulah Boleh Dipastikan Penjawat Awam Secara Keseluruhannya Atau Lain-lain Komponen Boleh Dalam Enjin Juga Tidak Tersangkut Dan Sentiasa Bersama Dengan Aspirasi Kerajaan Semasa Yang Sedang Berkuasa Jika Tidak Dilakukan Segera Kerajaan Bukan Z Tidak Mampu Berfungsi Dengan Baik Dalam Hidmat Kepada Rakyat Malah Akan Menjadi Gagal Dan Seterusnya Potensi Untuk Menang Lagi Pada PRU LAP Akan Datang Adalah Tipis Ledengan Sendirinya Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Untuk Isu Kali Ini Kita Jumpa Lagi Bye Bye Seterusnya